Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat sobat youtube yang sudah berkenan bergabung di channel ini Video kali ini saya mau berbagi informasi kepada teman-teman semua Tentang nominal terbesar pada uang kuno seri bunga tahun 1959 Yaitu nominal 1000 rupiah Uang 1000 rupiah seri bunga ini mempunyai ukuran kertas yang cukup lumayan besar Kalau kita bandingkan dengan uang nominal 2000 rupiah tahun emisi 2016 Terlihat perbedaan ukuran yang sangat signifikan Dimana uang 1000 rupiah bunga tahun 1959 ini mempunyai panjang lebih kurang sekitaran 174 mm Dan lebar lebih kurang sekitaran 89 mm Desain pada bagian depan uang 1000 rupiah bunga ini didominasi dengan warna latar ke abu-abuan Pada bagian tengahnya itu terdapat gambar bunga jasmin atau bunga melati Dan di bagian sebelah kirinya terdapat tanggal 1 Januari 1959 Kemudian di pojok kiri terdapat nomor seri Kebetulan nomor seri yang terdapat pada uang ini yaitu 2 huruf 4 angka Sama juga yang terdapat di bagian pojok kanan atas Kemudian untuk uang 1000 rupiah bunga Untuk di bagian tengah margin bawahnya ada yang terdapat tulisan TDLR Ada juga yang polos Kalau kita lihat desain pada bagian belakang uang 1000 rupiah bunga ini Terdapat gambar 3 ekor burung cendrawasi Selanjutnya apabila kita terawang Sama halnya desain yang terdapat pada nominal 100 dan 500 rupiah bunga Sudah terdapat benang pengaman Dan watermark atau tanda air yang terdapat di bagian pojok kanan bawah Bergambar burung Garuda Pancasila Bagi teman-teman yang ingin mengoleksi uang 1000 rupiah bunga tahun 1959 ini Untuk kondisi very fine utuh harganya di pasaran sekitaran 200 sampai dengan 300 ribu rupiah per lembarnya Sedangkan untuk kondisi extra fine utuh Harganya di pasaran sekitaran 350 ribu sampai dengan 450 ribu rupiah per lembarnya Cukup sekian Jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini Mohon maaf kalau terdapat informasi yang salah Semoga bermanfaat Wassalam